Segment low MPV memang udah agak seramai kayak compact SUV-nya sekarang ya, tapi bukan berarti mobil-mobil ini tuh nggak punya value. Nah, sekarang Hyundai ini coba untuk menyegarkan Stargazer lagi, atau mau remander kali ya, kalau mereka itu punya Stargazer. Ini merupakan Stargazer versi yang paling bawah, aktif, dan sekarang udah ada sejumlah peningkatan fitur yang bikin dia lebih value for money, kalau misalnya kata Hyundai. Nah, apa aja perubahannya? Simak terus videonya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, dari segi tampilan, ini sebenarnya nggak ada yang berubah dari sebelum-sebelum ya, sama aja. Kalaupun misalnya kita lihat yang berubah itu di bagian pelaknya, sekarang dia udah pakai desain yang jadi lebih seger ya, dan diameternya juga sekarang dia udah pakai ukuran 16 inci. Oke, ini pelaknya mungkin masih single tone, belum dual tone kayak mau mobil segininya, tapi ya ini cukup lumayan lah untuk bikin tampilan Hyundai Stargazer aktif yang merupakan tipe terbawah dan termurah ini jadi lebih modis lah kalau misalnya dari luar. Terus setelah lagi ubahannya ada di bagian dalam, ayo lihat. Nah, ubahannya sekarang dia udah punya double blower. Ini sebenarnya ya kayak penambahan fitur standar untuk mobil-mobil low MPV ya. yang tadinya blowernya cuma satu di depan doang, sekarang jadi di bagian tengah. Jadi, memastikan untuk semua penumpang di bagian tengah dan juga belakang tuh jadi dingin karena ada double blower ini ya. Walaupun secara desain ya menurut gue ini masih biasa aja, tapi ya ini lebih lumayan modis lah karena bulat-bulat. Tapi fiturnya sama, disini ada buat pengaturan kipasnya, pengaturan AC-nya tetep ada di bagian depan. Nah, bagian depan juga semuanya masih sama, ada audionya, ada spirit dan lain-lainnya itu juga semua masih sama. Nah, kita kira itu aja sih ya, ubahannya dua ini aja sebenarnya mungkin bisa ngebikin si Stargazer. Si aktif ini jadi lebih aktif, jadi lebih punya value lah. Dan kabar baiknya adalah dengan semua ubahan dan penambahan fitur ini, harga jualnya masih sama. Kalian bisa lihat disini nanti harganya berapa lah ya. Ya, kira-kira ini bisa buat segmen fleet, buat operasional-operasional di perusahaan, di kantor-kantor kalian bisa lebih nyaman gitu kalian duduknya. Kira-kira kayak gitulah. Inilah dia, Stargazer Active 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace! Sub indo by broth3rmax